Ibu kalau misalkan lagi sakit, jangan keluar, mendingan ibu di rumah, jangan keluar menyeritai anjing, mendingan ibu di rumah deh, sholat, tada rusan, berdoa sama Allah biar penyakitnya diangkat. Hola netizen yang tercinta, sebuah video cek cok antar tetangga di Kabupaten Bogor menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu-ibu yang tidak terima tetangganya memelihara anjing. Potongan video tersebut menunjukkan seorang pemilik anjing yang tidak terima dengan perlakuan warga di sana. Ibu-ibu yang memakai gamis biru langsung marah-marah karena merasa terganggu dengan kotoran anjing yang menyengat. Namun, omongan ibu-ibu itu langsung dibantah oleh pemilik anjing. Dia mengaku anjingnya tidak ada yang buang kotoran sembarangan. Ibu-ibu yang marah-marah tersebut langsung diamankan oleh beberapa warga. Meskipun begitu, mereka masih adu mulut terkait kotoran anjing. Setelah itu, wanita pemilik anjing mengancam untuk mempiralkan kejadian tersebut. Sang pemilik anjing masih meluapkan unek-uneknya. Dia merasa emosi karena perlakuan warga yang membelas sepihak hanya karena non-muslim. Sang pemilik anjing pun langsung disuruh diam oleh salah satu warga. Namun, sang pemilik anjing itu tidak menghiraukan. Akhirnya, laki-laki tersebut mengancam untuk memukulnya. Namun, tidak jadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Warga kami akan menghadapi... Kamu belum tahu siapa saya ya? Iya, iya. Mantap. Thank you. Ini anjing di depan pintu tidak ada menggonggong. Mbak, emangnya nggak bau apa? Bau apa? Aku kesakir! Emang ada bubis anjingnya di situ? Emang ada bubis anjingnya di situ? Ya, ibu jadi mereka pada paham aturan. Sumpah ya, kalau misalnya di tempat itu bau, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak sama anak kecil yang lagi duduk di sepeda motor, kalau nggak salah. Itu tuh pasti bakalan tutup hidung dari tadi mereka ngomong. Tapi ini nggak ada yang tutup hidung. Berarti kan emang nggak ada yang bau. Bener-bener ya, bu. Udah deh, nggak usah bikin riwuh. Udah hidup yang tenang aja, gitu loh, bertetangga. Nggak usah nyari ribut. Udah, gitu loh. Lagi anjingnya anteng-anteng aja. Nggak ada yang resek, nggak ada yang ngejar kalian sama sekali, gitu loh. Udah deh, please. Banget, tolong. Nggak usah drama, oke? Itu yang ibu-ibu yang jelbapan itu kenapa sih ya? Emang bau tai anjing itu sampai selalu itu kampung yang bau. Emang se-RT, se-RW yang bau tuh, bau tai-nya. Terus kenapa sih warga disana itu kebanyakan orangnya mungkin disana penguslim ya? Tapi kan dikejar juga kagak, dicila juga kagak. Tapi kayak nggak terimaan gitu loh. Kalau ada anjing di sana gitu. Apa? Emang yang sensitif orang disana ya? Terus juga yang bapak-bapak itu loh. Kenapa ya? Udah serius-serius nonton, malah saya ekspresi mukanya kayak gitu. Anjing. Jadi nggak akan jelan. Kenapa sih ya? Kayak dipermasalahkan anjing dulu. Dulu Rabia selalu anjing yang kena juga. Ada dibuang ke danau anjing juga. Temakan buah ya. Woy gitu loh, woy. Emang selalu anjing yang salah? Jadi ada satu video tadi ya. Dimana videonya itu memperlihatkan seorang ibu-ibu yang punya anjing Anabul 2. Kalau nggak salah itu tadi. Dia itu protes. Apa dia itu istilahnya marah-marah. Kalau misal katanya itu, anjingnya itu di fitnah. Kayak habis ngejar apa? Ngejar anak kecil mungkin atau apa gitu. Kurang jelas. Tapi intinya anjing itu di fitnah ya. Nah sedikit gambaran ya. Aku juga punya anjing di rumah ya. Jadi mungkin ini hampir kesnya hampir sedikit hampir sama ya. Lingkunganku juga lingkungan yang mayoritas muslim juga ya. Jadi hanya saya sendiri yang mungkin bisa dibilang non-muslim di kawasan sana yang punya anjing ya. Karena di rumahku juga cukup mentolelir juga. Dengan artian mereka juga paham dengan adanya anjing di kawasan saya, di kompleks saya. Mereka jadi nyaman. Bukan nyaman ya maksudnya sorry. Mereka jadi kayak aman gitu ya. Kayak semisal malam-malam gitu. Ada orang yang mencurigakan anjingnya jenggong terus habis itu. Mereka juga ikut bangun. Terus orang rumahku juga ikut bangun. Dan ngecek juga segala macem. Mereka juga punya mindset bahwasannya anjingnya itu adalah sebagai penjaga. Dan mereka sebagai nyaman. Satu catatan yang di mana di video tadi ya. Yang pertama anjing itu gak akan pernah menyerang manusia atau menyerang seseorang ketika orang itu tidak berinteraksi dengan dia. Katakanlah kalau orang itu hanya sekedar lewat atau segala macem ya mungkin anjing akan jenggong aja. Kalau dia masa bodoh apa segala macem ya anjing akan jenggong aja. Nah tapi kalau mereka membalas interaksi jenggongan itu ataupun berinteraksi dengan anjing itu. Anjing akan punya rasa was-was. Punya rasa untuk mempertahankan wilayahnya. Nah seperti itu. Jadi mereka akan balik menyerang seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya seperti itu. Nah dan juga yang kedua. Ada seorang laki-laki yang menurut saya itu banci banget. Ya banci banget. Kalau tidak saya bilang banci banget. Dia laki-laki punya kekuatan yang lebih daripada perempuan di video itu. Malah mau mukul perempuan. Martabatnya di mana? Logikanya gak dipakai. Sejengkel-jengkelnya kamu sama perempuan. Jangan pernah melayangkan tangan kamu. Melayangkan sifat kekerasan kamu di perempuan gitu loh. Karena kamu itu kekuatannya lebih besar daripada perempuan gitu. Otaknya dipakai gitu. Faji banget tuh. Jadi sedikit catatan ya. Mungkin ini akan bisa diselesaikan dengan mediasi. Gak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Kalau seperti ini. Yang penting ibu itu tetap semangat. Jangan pernah takut bu. Aduh ada-ada aja ya. Halo ibu. Salam kenal ya. Ibu maaf ya bu. Ibu kalau misalkan lagi sakit. Jangan keluar. Dengan ibu di rumah. Jangan keluar menyeritai anjing. Mendingan ibu di rumah deh. Sholat. Tadarusan. Berdoa sama Allah biar penyakitnya diangkat. Terus dipanjangkan umurnya. Ya ibu tau kan ya. Penyakit tua itu banyak. Jadi makanya ibu berdoa. Biar ibu selalu disehatkan. Badan, pikiran. Oh ya terus buat laki-laki yang lagi ngelawak. Yang mau mukul. Lo tau gak? Lo itu udah menjatuhkan harga diri seorang laki-laki yang ada di luar sana. Lo tuh gak cocok jadi cowok. Lo mendingan pake BH deh. Biar cocok sama tingkah lo. Lo liat deh. Anjingnya aja diem lo di depan pintu. Nontonin kalian. Lagi drama. Lagi acting. Kalo itu anjing gak dipelihara sama orang yang gak tepat. Lo semua bahkan dikejar. Lo semua bahkan digigit. Sampai mati. Buat ibu onurnya. Ibu hati-hati ya. Itu orang bahaya banget sih ibu. Ya ibu tau lah ya. Negara plus 6-2. Kalo udah benci itu kayak gimana. Serem. Sadis. Terus psikopat. Kalo aku saranin lebih baik ibu pasang CCTV deh. Terus jangan keluarin anabulnya keluar. Resiko. Berbahaya. Selain anabulnya yang dijaga. Ibu juga harus jaga diri ibu sendiri ya. Takut bu. Kalo misalkan orang udah benci. Serem deh pokoknya bu. Ibu pokoknya harus semangat ya. Semoga ibu kebaikannya dibalas sama Tuhannya. Pokoknya buat ibu semangat ya ibu. Kok malah tak ibu itu pula gak katanya? Ada gak tak ibu? Aduh tahe. Tapi gancing itu pun baik kali ya. Gak mau dia menggonggong. Tau dia. Kalo misalkan gonggong nanti aku. Wuh. Diusir lah kok gitu dia kan. Punya jiwa dia. Pintar dia. Cuman gancing. Itu haters mulu. Masa kau diam aja. Tahu�umu. Aku maka important. S ampun. Masa kau language gak. Tahu. 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 sub indo by broth3rmax